Halo teman-teman, semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman ya Ini saya lagi di rumah jemur Yang saya pegang ini adalah kotoran dari sungkut babu laga Ini bisa buat bubuk teman-teman Biasanya saya lakukan ini untuk saya fermentasi Saya campur sama bubuk kandang untuk jadikan bubuk Namun hari ini belum sempat ngebersihin ya Hari ini saya mau ngontrol ini titipan saudara saya Karena rumah jemurnya selesai buat ngejemur babu laga Jadi ini beberapa saya ringkes dan nganggur Sementara ini sedikit beli aneh kopi Nah saudara saya itu titip jengkeh Ya seperti ini yang di depan saya ini Ini sekitar satu hari lagi ini kering teman-teman Karena memang hari-hari terakhir ini sering gerimis ya Dan sementara saudara saya itu harus petik jengkeh lagi ke kebun Dan jengkehnya dititipkan di rumah jemur ini Kalau yang bawahnya ini untuk kapu laga Sama kopi tidak merojol Karena ini 5-6 ml ini kopinya Tidak merojol Tapi kalau untuk jemur jengkeh seperti ini Karena diameternya kecil banget Jadi harus pakai alas lagi Pakai sak gelangsi Karena adanya hanya sak gelangsi Bekas-bekas wadah Bubuk kandang maupun bekas-bekas pada saat panen kapu laga Nah ini kondisinya sudah hampir kering Seperti ini Ini agak bagus Ini yang memang hasil berdian Sementara yang lainnya ada yang agak jelek itu Katanya Hasil leles teman-teman Leles di bagian bawah pohon Yang karena memang cuacanya di daerah Gebun saudara saya ini Sangat banyak Banyak kabut ya Nah ini yang ini hasil lelesan Agak jelek Hasil lelesan yang jatuh-jatuh ke tanah Karena banyak kabut ya Di daerah gebunnya sana Dekat dengan pantai selatan Kondisinya seperti ini Alhamdulillah ini nanti Pas perkiraan ini kering Punya kakak saya ini kering Jadi kayaknya Nanti segera saya pakai Untuk ngejemur kapu laga lagi Karena Besok Saya akan memulai untuk Memerdik kapu laga Kembali Mumpung hari ini masih nganggur Nah ini dimanfaatkan oleh Saudara saya Untuk nitip Panenan cenggenya Karena harus ditinggal ke kebun Untuk merdik lagi Dan sementara Cuacanya Sedikit gerimis Sedikit panas Karena anginnya agak kencang Jadi kadang gerimis Kadang Panas Seperti itu Jadi kalau di rumah jemur seperti ini Aman ya Ditinggal ke kebun pun aman Nah setidaknya Yang ingin saya sampaikan Kepada teman-teman Bahwa memang Kalau kita petani itu Harusnya Walaupun sedikit Punya rumah jemur Walaupun kecil Punya rumah jemur Seperti ini Jadi lebih Lebih Ayem ya Saat kita punya panenan Oke Seperti itu ya Sharing Saya hari ini Mudah-mudahan Menjadi inspirasi Bagi teman-teman Para petani Untuk mempunyai rumah jemur Sekala sederhana Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton